Lima obat ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Disimak ya, semoga bermanfaat. 1. Habatusauda atau jintan hitam. Menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisir racun hingga antistres. Hadis Keistimewaan Jintan Hitam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam habatusauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit, kecuali kematian. 2. Jahi. Jahi memiliki banyak kasiat, khususnya dalam mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, dan meluruhkan dahak. Selain itu, tenaman ini juga dipercaya dapat mengobati radang gusi dan mencegah karis, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi. Lemah syahwat, mengatasi radang anus, akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, mencegah terjadinya penggumpalan darah, serta mencegah penyumbatan jantung dan otak. Tanaman jah disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Insan Ayat 17 3. Minyak Zaitun Imam Al-Qurtubi mengatakan, zaitun memiliki banyak manfaat terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian, juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Ayat Al-Quran tentang minyak zaitun yaitu 4. Kurma Kurma sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Hal ini karena kurma kaya akan sat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin, serta fosfor untuk menutrisi sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Rasulullah bersabda, Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya ratkun dan sihir. 5. Madu Madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti Kaipus, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, lever kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing, atau karena zat eksternal seperti sirni. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68-69 menyebutkan. Demikian lima obat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mendapatkan video islami bermanfaat lainnya, jangan lupa subscribe channel ya. Terima kasih.